Buat kamu disini yang sedang jualan kopi nih atau produk minuman dan kamu ingin mencari judul copywriting yang lebih variatif dan efektif Hai kembali lagi bersama saya Sean Andreas dari Upgraded.id, media belajar digital marketing, digital teknologi, dan digital automation untuk tingkatkan upset bisnismu Seperti yang tadi sudah kamu lihat di video kali ini kita akan bahas tentang inspirasi judul copywriting untuk produk kopi Dan disclaimer dulu saya bukan peminum kopi ya teman-teman ya Mungkin ada beberapa hal yang apa, mungkin teman-teman masih bingung ini kopi untuk apa? Kayak kopi yang dijual kopi bijian kah, kopi yang minuman udah jelas kah, kopi saset kah, dan lain-lain Jadi disini video ini saya nggak jelaskan tentang briefnya Karena kalau kamu lihat kalau kita bikin copywriting secara keseluruhan itu kan kita kasih brief ya Jadi kayak target marketnya, apa yang mau diinformasikan, media yang digunakan Cuman di video kali ini lebih singkat aja teman-teman agar teman-teman dapat referensi judul aja Gimana caranya menulis judul copywriting untuk produk kopi Ya, agar lebih jelas kita langsung masuk aja ke layar laptop saya teman-teman Jadi untuk produk kopi teman-teman disini saya nggak jabarkan juga kopinya kopi seperti apa ya Tapi saya akan memberikan beberapa judul agar teman-teman lebih dapat gambaran aja Kalau untuk produk minuman itu seperti apa Nah, ini beberapa kopi rating teman-teman yang saya temukan ya di iklan Facebook sama Instagram Jadi kalau kita lihat ini ada dari kopi kenangan Yang mana kopi kenangan ini iklannya paling banyak sih waktu saya source ya di S.I.M.A.R.I. Itu kalau kita lihat di bagian ini teman-teman Ini dia menggunakan benefit headline ya Puas jajan di kopi kenangan ada promo gratis 1 setiap akhir pekan Buluan beli ya Oke Ini sangat menggunakan benefit ya Yang mana dia menjelaskan promo apa yang akan audiens dapatkan Terus disini juga ada call to actionnya ya Delivery favoritnya Jadi kita nggak sebut merek ya Kita nggak bilang oh ojol ini Tapi dia bilang online food delivery favorit Terus disini ini juga kita lihat Yakin mau kelewatan promo gratis kopi kenangan mantan Ini sebenarnya lebih ke fear headline ya Jadi dia menakut-nakuti Atau bisa juga pertanyaan headline Jadi memang judul ini mirip-mirip ya teman-teman ya Tapi tentu saya sampaikan agar teman-teman dapat referensi Terus kita lihat Kayaknya dia kalau saya perhatikan ya Dia lagi melakukan IP testing sih Yang mana harusnya ya Kalau saya sih harusnya Kalau lagi melakukan tes seperti ini Ini copywritingnya dibedain Nggak apa-apa Tapi gambarnya harus sama Nah itu kalau lagi mau ngetes Ini copywritingnya bagus atau enggak Oke Tapi kalau pun mau ngetes gambarnya Itu harusnya Copywritingnya sama Tapi gambarnya beda Jadi saya nggak tahu ini Kalau saya ya Kalau saya Kalau saya mau ngetes Itu gambarnya saya samain Tapi copywritingnya beda Atau Copywritingnya saya samain Tapi gambarnya beda Nah tergantung teman-teman mau tes kayak gimana Karena kalau misalkan teman-teman Copywritingnya berbeda Isinya sama Tapi gambarnya juga beda Nanti teman-teman bingung Kalau misalkan ini iklannya bagus Yang bagus itu dari gambarnya Atau dari copywritingnya Nah jadi itu pentingnya teman-teman Melakukan testing Salah satu aja Jangan langsung ke dua Next contoh lagi Ini saya lihat dari Meskipun cari ya Yang mana Google Meskipun cari Itu ada beberapa iklan sih Iklan copy yang berjalan ya Waktu itu saya ketik kaca kuncinya Itu kayak Jual copy Ya itu ada beberapa Kayak gini Nah Google teman-teman Itu tentunya lebih menantang Dibandingkan sosmed Kenapa? Karena Google Kalau teman-teman lihat Itu headline-nya itu Cuma beberapa kata aja Nah karena beberapa kata Beberapa karakter Otomatis Pemilihan karakter kita Juga harus dioptimalkan Biasanya Biasanya ya Kalau Google itu Langsung kayak Harseling gitu Jadi Ada apa Promo apa Misalkan Ada social proof Terus ada promonya Terus ada juga Langsung call to action-nya Itu Ini ya Beli biji kopi di Otenkovi Lebih hemat 90% Biji kopi Add over-nya juga Ya Atau fiturnya Jadi kembali lagi ke Media yang digunakan Karena media yang digunakan Itu menentukan Copywriting kita Seperti apa Nah Sebelum kita menulis Copywriting Judul copywriting Teman-teman Wajib tahu Bahwa judul copywriting Ada berbagai macam jenis Nah kita bahas Di video ini ada 5 Yang paling sering dipakai Ini yang pertama Misalkan namanya Ini saya random aja ya Namanya kopi C.I.U Ini alasan kenapa Kopi C.I.U Rasanya lebih harum Dan kopinya lebih halus Ini kalau misalkan Unique selling point kamu Atau informasi yang Mau disampaikan Adalah 2 hal ini Ya Harum dan halus Dan kalau misalkan Teman-teman ingin menggunakan Curiosity headline Teman-teman bisa pakai Pola seperti ini Ini alasan apa Ya Atau ini dia apa Ya Contoh lagi Kamu sedang mencari Kopi yang unik Kamu wajib cobain ini Mas Ini kan pertanyaan headline Sebenarnya Iya Cuman disini Kalau teman-teman lihat Kamu wajib cobain ini Ya disini kita gak menjelaskan Ini apa Sehingga orang harus Mencari Atau membaca Informasinya Agar mereka tahu Informasi apa yang Kita ingin sampaikan Ya Mereka harus membaca Isi kopi nettingnya Agar mereka tahu Informasi apa yang Kita ingin sampaikan Jadi itulah Contoh curiosity headline Dan curiosity headline itu Berbeda sama clickbait Ya Curiosity headline tidak sama Dengan clickbait Bedanya apa mas Bedanya Walaupun memang ini Sama-sama membuat penasaran Tapi judul sama isinya Gak relevan Jadi kalau teman-teman lihat Judul Copywriting Curiosity headline itu Memang membuat penasaran Tapi isinya relevan Sementara kalau clickbait Itu judul sama isinya Gak relevan Mungkin teman-teman Selain lihat ya Ada berita apa Pas kita baca Eh kok gak relevan ya Sama judulnya Nah itu clickbait Ya Dan gak disarankan Tonton buat clickbait Oke Comment headline juga Judul yang paling sering dipakai Ya Contohnya kayak gini Yuk beralih ke kopi CIO Kopinya lebih halus Rasanya lebih harum Atau Ayo cobain kopi yang rendah gula Ya Itu juga bisa Jadi Keyword-keywordnya itu Kayak kata-kata aksi ini Yuk ayo Mari segera Dan lain-lain Contoh lagi Benefit headline Contoh kayak gini Buat tubuh dan harimu Lebih bersemangat Dengan kopi CIO Ya Ini benefit headline Jadi manfaat Plus dengan apa Atau Kopi X Aromanya lebih berkelas Takarannya lebih pas Ini juga ada harimanya Cakep Ya Jadi dengan teman-teman Membuat benefit headline Bisa juga dengan promo ya Kayak promo apa Kayak tadi kopi kenangan ya Promo apa Discon apa Itu juga Termasuk benefit headline Buy one get one Atau special Hari apa Ya Yang keempat Seltive headline Buat pencinta kopi manis Yang perfeksionis Nah ini juga bisa Kalau misalkan Teman-teman punya Keunikan khusus nih Tentang kopinya Apa Misalkan Itu bisa teman-teman Jabarkan disini Di isinya Terus Bagi anda yang Oh ini Ini bukan ya Ini kayaknya saya belum Ganti ya teman-teman ya Jadi Untuk Seltive headline Teman-teman bisa Kayak kata-kata Kayak kata-kata kunci Kayak buat siapa Kepada siapa Bagi siapa Dan lain-lain Ya Ini beberapa keyword Keyword yang bisa Teman-teman pakai Kalau misalkan Teman-teman yang menggunakan Seltive headline Dan contoh lagi Ini Kamu sudah ngopi hari ini Nah ini pertanyaan headline Atau Kamu lagi ngerumpi Barang-teman Yuk Sambil ngopi Biar ngerumpinya Makin happy Ini ada Rimanya juga Biar lebih menarik Jadi ini beberapa Contoh teman-teman Inspirasi Atau alternatif judul lain Kalau misalkan Teman-teman ingin Jualan kopi Silahkan disesuaikan Teman-teman tentunya Dengan brief Hari apa yang Kamu ingin sampaikan Mungkin teman-teman Itu aja di video kali ini Semoga bermanfaat Teman-teman Kalau misalkan Teman-teman ada Yang mau kita bahas Silahkan terus Di bawah komen Dan pastikan juga Teman-teman subscribe channel ini Plus aktifkan loncengnya Agar kamu Soal dapatkan informasi terbaru Seperti Digital marketing Digital technology Dan digital automation Itu aja teman-teman Sampai jumpa di video yang lain